Halo selamat sore kawan-kawan semua selamat berjumpa kembali di channel ini pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan berbagi tips kepada kawan-kawan yakni bagaimana cara untuk mempercepat proses tumbuhnya tunas pada anggrek gramatopilum spesiosum atau anggrek tebu ya kenapa pertumbuhan tunas atau percepatan pertumbuhan tunas ini menjadi sangat penting pada anggrek tebu berdasarkan informasi dari kawan-kawan yang sudah memelihara anggrek ini sampai dia berbunga dikatakan bahwasannya anggrek ini akan baru berbunga apabila dalam satu rumpunnya ini minimal sudah ada 8 sampai 10 batangan nah apabila dalam satu rumpun ini hanya ada 4 atau bahkan mungkin 5 batang saja konon katanya tidak akan pernah berbunga atau kalaupun berbunga sangat-sangat lama maka dari itu pertumbuhan tunas ini akan menjadi sangat menentukan nah bagaimana tips perawatannya oke saya sudah menanam anggrek ini kurang lebih sekitar 6 bulan dan saya sudah melakukan percobaan dengan melakukan perawatan secara intensif nah apa saja yang pertama tentu saja yang harus kawan-kawan perhatikan adalah media tanam nah saya menggunakan media tanam mos hitam dengan kombinasi serabut kelapa nah media tanam ini yakni mos hitam ini memiliki kelebihan yakni mampu menyimpan cadangan air yang cukup ataupun yang lama sehingga anggrek ini tidak dehidrasi atau kekurangan air walaupun kena terik matahari kemudian yang kedua adalah penempatan nah yang paling penting adalah penempatan anggrek ini pada area terbuka senantiasa terpapar sinar matahari atau dengan kata lain kita letakkan secara pulsan dan florain yang keempat tentu saja adalah penyiraman penyiraman secara rutin memastikan anggrek ini akan senantiasa terpenuhi untuk kebutuhan air kemudian yang keempat yang paling penting kawan ya yakni lakukanlah pemupukan secara rutin minimal 1 minggu sekali nah saya menggunakan pupuk ini kawan nah ini dia selama 6 bulan ini dan sudah teruji ya kawan tidak diragukan lagi untuk mereknya silahkan kawan-kawan tebak ini apa ya dosisnya yakni penggunaan pupuk ini ini saya ambil sampel berupa pasir yakni 1 sendok plastik penuh ini per 10 liter air sekali lagi 1 sendok penuh ini sendok plastik untuk per 10 liter air kawan-kawan siramkan pada akar-akarnya serta kawan-kawan semprotkan kepada daun-daun dan batangnya maka kita lihat hasilnya dalam waktu 6 bulan saja ini pada pot ini sudah tumbuh 1 tunas ini tunas ya kawan 2 di bawah 3 3 kemudian ada di belakang ini sembunyi kawan 4 oke kita cek lagi di pot berikutnya nah ini dia ini adalah tunas ya kawan ini tunas sudah tinggi kira-kira sekitar 40 cm kemudian 1 2 oke ini yang kecil 3 4 ada 4 tunas oke kita cek lagi di pot berikutnya nah ini dia ini tunas ya kawan 1 2 3 oke kita inti ke belakang nah ini dia 4 nah bahkan ini sudah mulai muncul calon tunas ya kawan 5 nah malah di pot ini sudah hampir muncul 5 tunas baru oke perhitungannya adalah jika 6 bulan saja kita rawat secara intensif terutama pemupukan anggar ini mampu menumbuhkan tunas sudah rata-rata 4 tunas baru kawan artinya dalam waktu 1 tahun paling tidak bisa menumbuhkan 8 tunas baru atau kita ambil angka moderat saja misalnya 6 tunas saja setahun mampu tumbuh dengan perawatan intensif tadi maka dalam waktu 2 tahun paling tidak sudah ada 12 tunas baru artinya sudah mencukupi syarat minimal yang tadi untuk bisa berbunga minimal 8 sampai 10 batang maka dalam perhitungan saya ini asumsi ya kawan atau hipotesa saya anggaplah 2 tahun ke depan ini untuk proses penumbuhan tunas-tunas baru kemudian 2 tahun berikutnya yakni proses pendewasaan dari tunas-tunas tersebut maka pada 2 tahun berikutnya atau tahun ke 4 tahun ke 5 dan tahun ke 6 anggap saja proses persiapan pembungan maka pada tahun ke 6 anggap anggap ini seharusnya sudah bisa berbunga atau katakanlah selambat-lambatnya tahun ke 7 anggap ini sudah mulai siap untuk berbunga nah inilah barangkali kawan ya tips sederhana dari saya untuk proses pertumbuhan tunas-tunas baru dengan cepat sampai jumpa di lain kesempatan selamat sore dan selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati